Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi tayyiban membarukan fih kama yuhibu rabbuna wa yardo' ashadu alla ilaha illallah wa dahula syarikalah wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluhu amabad sahabat muslim dan muslimah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab al-muyasar fiilmin nahwi buah karya dari al-ustad aceng jakaria hafidullah ta'ala melanjutkan pembahasan al-mustasna isim yang ke-8 dalam pembahasan isim-isim yang mansup kita masuk ke latihan soal atam rinu latihan syakil belilah harokat mayati kalimat berikut ini biatibari dengan mempertimbangkan hukum il-mustasna hukum mustasna ini kita mengharokati sesuai dengan hukum mustasna kita perhatikan kalimat demi kalimat nomor satu ini jelas adalah negatif ya ya la di sini negatif nafiyah karena ya la mu ini filmu dore kemudian yang kedua juga sama la ini negatif latukallahu nomor tiga juga la negatif berarti dia tidak mungkin masuk kelompok pertama tidak mungkin dikelompokkan ke dalam wajaban nasib ya baik kita analisi satu persatu nomor satu sampai dengan nomor tiga kalimat ini jelas kalimat negatif yang pertama apakah dia sempurna atau tidak la ya'lamul gaibah tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib al-gaibah disini maf'ul bih ya'lamu ini fi'il muta'adi maklum muta'adi butuh objek dan disini tidak disebutkan failnya berarti failnya fail disini sebagai kekurangan maka mustasna mengikuti apa yang kurang la ya'lamul gaibah illallahu tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah saja dilapan Allahu itu ala hasabil awamil nomor satu masuk kelompok hukum mustasna yang ketiga dalam pembahasan ilah yang kedua la tukallahu illa tidak terbebani tidak terbebani tidak dibebani tukallahu fi'il macul berarti dia butuh naibul fa'il naibul fa'ilnya tidak disebutkan maka kelompok ketiga ini ya nakis kalimat yang tidak sempurna ala hasabil awamil la tukallahu illa nafsuka tidak ada yang terbebani kecuali dirimu tidak ada yang diberikan kewajiban kecuali dirimu nafsuka ya nafsu dibacanya karena mengikuti yang kurang yaitu naibul fa'il nomor dua nomor tiga la yad hulu tidak akan masuk aljanata ke dalam surga ya yad hulu masuk fi'il fi'il aktif dan dia sebetulnya tidak butuh objeknya disini tidak disebutkan fa'ilnya berarti yang kurang fa'ilnya maka nomor tiga masuk kelompok mustasna kelompok mustasna yang ketiga yaitu ala hasabi awal al awamili sesuai dengan amilnya yang kurang amilnya yang kurang adalah fa'il maka dibacanya la yad hulu lejanata ilal mu'minu ya al-mu'minu mengikuti amil yang kurang yaitu fa'il ya iropnya marfuq ya nomor dua tadi iropnya juga marfuq karena naibul fa'il itu umumnya marfuq ya selama dia isim dohir demikian juga nomor satu ya fa'il itu umumnya marfuq selama dia isim dohir lefad mulia Allahu itu isim dohir nomor empat ahrojahu asabatu ahrojahu mengeluarkan huq mengeluarkannya asabatu tujuh orang tujuh orang disini maksudnya tujuh imam ya imam hadis imam ahli hadis imam ahmad satu imam buhori dua imam muslim tiga imam abu dawud empat imam imam tul mudi lima imam anasai enam tujuh imam ibn majah ya tujuh imam hadis mengeluarkannya mengeluarkan hadis illa kecuali Ahmad ya kalimat ini kalimat taman sempurna dan mujiban positif maka wajaban dan naslu kelompok yang pertama wajib mensub mustasrahnya jadi cara bacanya akhrojahu asabatu illa ahmadan kemudian yang kelima ma ini negatif akal tu ada fa'ilnya pelakunya tu saya aku tidak makan ya makan apa ya berarti kurang disini kurang mafulbih karena dia nakis kurang maka masuk kelompok yang ketiga ala hasabil awamil kurang objek atau kurang mafulbih maka dibacanya mafulbih itu mansub ya maka ma akal tu ilal hubja tidak ada yang aku makan kecuali roti ya dibaca hubja karena mengikuti amil yang kurang yaitu mafulbih ya mafulbih umumnya mansub ya selama isim selama isim dohir ya nomor enam ini juga sama negatif ada ma ya negatif karena fiilnya fiil madi ya tidak keluar alauladu anak-anak laki-laki itu ya kalimatnya sempurna ya karena horoja tidak butuh objek sempurna dan negatif maka ada dua pilihan boleh mansub boleh mengikuti mustasna minu mustasna minu ya alauladu maka cara bacanya ada dua maho roja alauladu illa ahmadah cara baca kedua maho roja alauladu illa ahmadu tidak keluar anak laki-laki itu kecuali ahmad nomor tujuh hadoro al-asdikou para teman-teman itu telah datang ya kalimat ini kalimat sempurna karena hadoro tidak butuh objek ya failnya ada kalimat sempurna dan positif ini tidak ada kata la tidak ada kata ma ya maka dia mengikuti hukum mustasna setelah ila kelompok yang pertama yaitu wajabah nasmu wajib mansub sehingga dibaca hadoro astiqou goiro alijin ya jadi goiro itu mengikuti hukum mustasna setelah ila kelompok yang pertama yang kedelapan mak artinya tidak ada ada ini kalau di kamus ada beberapa terjemah ya ada artinya kembali ada artinya menjenguk ya kalau kita lihat disini lebih cocok ada artinya menjenguk ya karena disitu ada al-marido al-marido maka itu pasien orang yang sakit tidak ada yang menjenguk pasien itu ya kalimat ini kalimat yang butuh fail ya karena pelaku ada disitu menjenguk menjenguk itu butuh objek objeknya sudah ada al-marido pasien atau orang yang sakit berarti kurang fail maka dikelompokkan kelompok yang ketiga ya mustasna setelah ilah kelompok yang ketiga alah hasabil awamil maka cara bacanya ma'adal marido goiru atau biibu tidak ada yang menjenguk orang yang sakit kecuali dokter ya dibaca goiru karena mengikuti yang kurang yang yang kurang disini adalah fail marfu ya yang kesembilan ma'aktohitu illal fakir tidak ada yang aku berikan ma'aktoh disini butuh objek bahkan objeknya dua seharusnya ya berarti disini nakis ya tidak sempurna atau kalimat yang kurang maka dia masuk kelompok ketiga ma'aktoh itu ya illa al-fakiro tidak ada yang yang aku beri kecuali kepada seorang yang fakir kecuali pakir itu yang aku beri gitu ya jadi al-fakiro dia mengikuti yang kurang jadi yang kurang adalah objek makul bih sehingga masuk ya masuk dengan tanda fadhan yang ke-10 ma'azaroni tidak ada yang mengunjungi aku mengunjungi ini sama juga seperti nomor 8 ya dia kurang fail ya maka ala hasabil awamil mustasnanya mengikuti yang kurang yaitu fail ma'azaroni illa ahmadu ya marfu karena mengikuti fail kemudian yang kesebelas akalannasu manusia semuanya makan ya siwa'a isyata ya akalannasu kalimat sempurna positif maka siwa mengikuti hukum-hukum mustasna setelah ila kelompok pertama siwa iqropnya wajib mansub dengan fatha muqadaroh ya siwa'a isyata yang ke-12 bakat inisa'u para wanita menangis ya ini juga sama positif sempurna siwa Maryam kecuali Maryam siwa di sini iqropnya wajib mansub mengikuti mustasna setelah ila kelompok pertama ya saya kira ini saja yang bisa kita bahas mudah-mudahan 12 latihan soal ini memudahkan kita memahami penggunaan alat istisna ila goiru siwa dan cara membaca mustasna yang sesuai dengan hukumnya masing-masing ya demikian apa yang bisa kita bahas mudah-mudahan bermanfaat subhanakallahumma bihamdika asyadu allailahumta astagruka wa ati bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepk WEATT 3 e ket ke Terima kasih.